Pembongkaran rumah di bantaran Sungai Karangmumus, kawasan Sungai Pinang Samarinda, dikerjakan sendiri oleh pemilik bangunan. Mereka harus keluar dari rumahnya karena dijanjikan akan diberi dana kerahiman atau ganti rugi bangunan. Di antara mereka terdapat seorang warga yang keberatan atas keputusan pemerintah kota. Ia keberatan karena Pemkot hanya memberikan ganti rugi bangunan, sedangkan nilai tanahnya tidak dihitung. Warga yang sudah memercayakan perkara ini kepada kuasa hukumnya keberatan atas keputusan tersebut, karena nilai ganti rugi yang dijanjikan tidak sebanding dengan harga tanah yang ia beli. Jika Pemkot bersikeras tidak mau memberi ganti rugi, maka pemilik lahan akan menempuh upaya hukum melalui pengadilan. K.P. Titipkan di pengadilan negeri, bahasanya mau kamu ambil enggak terserah, yang penting kayak terkait dengan rencana pemerintah untuk merelokasi warga di sini. Rencananya di sini mau dipakai untuk RTH, ruang terbuka hijau. Nah, mungkin buat tanah-tanah yang bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah negara, mungkin mereka enggak ada mempermasalahkan karena tanah negara. Tetapi untuk klien kami, mereka memiliki surat jual-belinya sah. Kita ada jual-belinya, dan jual-beli itu di tahun 2012, klien kami membeli dengan harga Rp. 145. Namun, oleh pemerintah diganti rugi cuma 38. Terus apa yang mau dilakukan? Kita mau mengajukan gugatan. Ya, kami harap pemerintah duduk bersama terlebih dahulu dengan masyarakat terkait dengan kasus ini. Tetapi, tawaran dari klien kami untuk duduk bersama, pemerintah tidak mau. Meski berencana melayangkan gugatan ke pengadilan, pemilik lahan tetap membuka kesempatan berdialog. Ia tidak keberatan bangunan dan lahannya diambil pemerintah kota, asalkan ganti rugi yang diberikan sebanding dengan harga tanah dan bangunannya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.